Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta Kementerian Kesehatan untuk serius menangani adanya temuan kasus hepatitis akut di Indonesia. Dasko juga meminta perlu dilakukan deteksi dini dan langkah antisipasi sejak awal. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyebutkan Komisi IX DPR RI akan langsung rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas terkait dengan adanya suspek hepatitis akut yang ada di Indonesia maupun yang menjadi sorotan dunia saat ini. Rapat Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan penting untuk segera dilakukan, agar nantinya pemerintah dapat mendeteksi dini adanya temuan hepatitis tersebut. Perlu deteksi dini agar dapat diambil langkah-langkah antisipasi untuk menghindari penularan masal. Yang pertama DPR akan segera masuk reses, kita akan minta Komisi Teknis terkait dalam hal ini Komisi IX untuk segera melakukan koordinasi dengan mitranya yaitu Kementerian Kesehatan untuk kemudian mencari tahu sebab-sebab ataupun kemudian hal yang menimbulkan soal hepatitis ini. Karena kita pengalaman bahwa hal-hal seperti ini yang tidak dideteksi dini dan kemudian ada antisipasi-antisipasi bisa kemudian membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan apa namanya soal hepatitis ini tidak seperti COVID yang kemudian menjalar, kemudian menjadi pandemi dan kita minta kepada Kementerian Kesehatan dalam hari ini untuk lebih serius menangani masalah ini. Pihak DPR meminta Kementerian Kesehatan untuk serius menangani persoalan tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.